PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Sesung Terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang pencarian dalam hidup. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami hendak mendengarkan firmanmu berkati kami Tuhan. Di dalam nama Nakmius Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 2 Timoteus pasal 2 ayat 24. 2 Timoteus pasal 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi haruslah ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar sabar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Sesung Terkasih, mungkin di antara kita pernah mendapatkan penugasan ke sebuah daerah. Mungkin ada di antara kita yang bekerja sebagai orang yang bekerja untuk pemerintahan. Ataupun orang yang berpergian ke sebuah tempat, pasti ada tempat pertama yang kita tuju. Kalau itu tempat bekerja, kalau itu tempat keluarga. Tapi hal yang unik adalah tempat kedua. Apa tempat kedua yang kita cari ketika kita memasuki sebuah kota atau sebuah daerah? Mungkin saja mencari tempat makan yang enak. Tempat rekreasi atau tempat jalan-jalan. Tempat berbelanja. Ataupun tempat berkumpul yang aman. Dan ternyata apa yang kita cari itulah gambaran kehidupan kita. Itulah gambaran rencana hidup kita. Artinya kemanapun kita pergi, berarti yang kita cari adalah berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan hiburan, Ataupun mungkin yang kita cari adalah di mana ada rumah, ibadah. Berarti memang pencarian kita selalu berhubungan dengan hal-hal rohani. Bapak Ibu, sasad terkasih, dalam firman Tuhan ini, ada perdebatan antara anak-anak Tuhan, antara pelayan, antara orang Kristen, ketika mereka menghadapi pengajar-pengajar palsu. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus berdebat melawan mereka? Apakah kami harus mengusir mereka? Firman Tuhan cukup berkata seperti ini, Lakukanlah apa yang benar. Tidak perlu mengusir mereka, tapi hiduplah dengan benar layaknya anak-anak Tuhan. Mereka adalah orang yang mencari perkelahian, keributan, tapi engkau carilah kedamaian. Mereka hadir untuk menghasut, tetapi engkau hadirlah untuk memberikan kedamaian. Sehingga dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, karena memang mereka mencari pertengkaran, karena memang itu yang dicari oleh orang-orang yang meminginkan, kehancuran sebagai anak-anak Tuhan. Kita bayangkan dalam kehidupan kita ini, seperti sebuah perjalanan. Apa yang kita cari dalam perjalanan ini? Apa yang akan kita tuju nantinya? Apakah kita mencari kebahagiaan? Apakah kita mencari kehormatan? Apakah kita mencari nama yang baik, kekayaan? Itu adalah pencarian dalam hidup. Apakah kita ingin menjadi orang yang terkenal, menjadi artis? Itu adalah pencarian-pencarian manusia. Tetapi apa kata Tuhan? Yesus berkata, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak melarang pencarian itu semua. Tetapi yang paling utama adalah mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah, mencari apa yang Tuhan mau dari kita. Itulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sasa Terkasih, mungkin pengajar-pengajar sesat pun, ataupun nabi-nabi palsu, ada dalam zaman kita sekarang. Tapi kita tidak perlu sibuk untuk mengurusi, untuk mengurus mereka, untuk mengusir mereka, untuk menghalangi mereka. Kita tidak perlu sibuk untuk menghalangi iblis datang, mengusir iblis. Cukup jadilah orang yang benar. Jadilah orang yang setia, melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan. Pada akhirnya, kita akan melihat, ketika Yesus dicoba di padang gurun, Yesus hanya melakukan apa yang harus dilakukan, dan roh jahat itu pergi dengan sendirinya. Yesus tidak mengusir, tapi dia pergi dengan sendirinya, karena dia tidak tahu, apalagi yang dia bisa lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sesuai terkasih. Dalam kehidupan kita juga, pasti banyak ada tantangan di luar sana. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dimanapun kita berada, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Maka pada saat itu, kebaikan ataupun hidup kita akan menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Untuk penyertaan dan berkat Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mencari kebenaran, untuk mencari kerajaan-Mu. Berkati dan kuatkan kami, salah Tuhan. Dalam nama anak miskristus, kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, dan persekutuan Rauh Kudus, kiralah menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus,